Satu lokasi pangkas rambut dan dua pedagang kaki lima yang masih melagar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro dibubarkan paksa tugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat selasa malam. Di Surabaya Jawa Timur, pemirsa guna memastikan penerapan jam malam berjalan sesuai Forkopimda Jawa Timur lakukan pengecekan di sejumlah jalan protokol di Surabaya. Dalam pengecekan ini masih didapati sejumlah warung yang buka lebih dari jam 8 malam. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang selasa malam melakukan razia penertiban PPKM Mikro. Pelaku usaha jasa pangkas rambut di kawasan petamburan ini pun diminta untuk segera menutup tempatnya lantaran buka melewati batas jam 8 malam. Sementara di jalan Danau Limpo, Bendungan Hilir, pengunjung tempat makan kaki lima berupaya kabur lantaran takut terkena sanksi. Sejumlah pemilik warung pun segera mempereskan barang dagangan mereka. Melakukan giat waro-waro penghimbauan PPKM Mikro. Karena di lapangan masih ada ya, masih ada kita temukan warga masyarakat kita masih abai, masih abai. Penertiban PPKM Mikro ini terus dilakukan secara rutin karena masih banyak warga maupun pelaku usaha yang abai terhadap peraturan. Bunda memastikan berjalannya penerapan jam malam di Surabaya, Korkop Nidajatim selasa malam melakukan pengecekan. Di jalan Kedung Doro masih banyak warung makan yang buka di atas jam 8 malam. Kendati pemerintah daerah telah menyiapkan sanksi administratif dalam surat edaran PPKM Mikro tempat usaha. Operasi jam malam masih bersifat stimulan persuasif. Telah menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan aturan baik dari wali kota maupun terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro ini untuk menjauhi kerumunan dan jam-jam penjualan itu restoran sudah diatur 20.00 dan saya lihat masyarakat sudah mulai patuh. Berdasarkan data 29 Juni 2021, kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur dalam sehari bertambah 1.065 kasus. Terbanyak terjadi penambahan di kota Surabaya dengan tambahan 70 kasus baru. Diikuti Kabupaten Sidoarjo dengan 62 kasus baru COVID-19 dalam sehari. Tim Liputan CNN Indonesia